Allahumma rahamna bilqur'an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Para pecinta Al-Quran yang berbahagia Pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama belajar Surah Al-An'am ayat 14 Mari kita simak bersama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai dari awal ayat Disini ada kata-kata Kul-kul-kof itu termasuk huruf isti'ala Yang ada di rongga langit atas Kul-kul Kemudian lamnya ini sukun lam Ini tidak ditekan Tidak pula terlalu dilepas Tapi dia itu sifatnya tawasud Kul-kul Bukan kul-kul agoi roh Tapi kul lemes saja Setengah-tengah Artinya tawasud Kul-kul agoi agoi Ini i fathah ketemu ya Mat lain itu dilemeskan Artinya luna Agoi agoi Ini gho bukan gha Ghai Tapi gho Agoi Kemudian rohnya Fathah Ini ditebalkan Bertemu dengan Lafzul jalala Apatul lafad Allah Yang tebal juga Kul agoi roh At-takhidu waliyya At-takhidu khoknya Jadi kita melatih Kedisiplinan Dan kelincahan Disiplin membaca huruf-huruf Sesuai makhrod Dan sifatnya Khok Kemudian zal Zal ada Titiknya Tidak sama dengan zal biasa At-takhidu waliyya Ada tajid ya Hati-hati disini Kemudian Setelah itu Ada ikhwa Ini didengungkan Kemudian setelah ini Fathiri Ripet Apa itu tipis Roh tipis Karena berkas roh Tarkik Bibir kita dikebawakan Fathiris Ketika toh itu agak tebal Karena isti'ala ya Huruf isti'ala itu ada Tujuh Khok Sod Dod Gwain To Kof Dan Zok Nah itu huruf-huruf Isti'ala itu huruf-huruf yang Paling sulit Untuk diucapkan oleh Karena itu kita harus Disipin Membacanya Tok Fatih Ti Bukan seperti tak biasa Fatiris Tapi Usahakan sekuat tenaga Diucapkan Tok ini ya Fatiris Rohnya tipis Tipis Fatiris Samawati Wal Ard Nah ini rohnya Tebal Sukun bot Ini tidak kol-kola Kita ulangi ya Kita berhenti disini Sebelum Wow Ini bagus Kemudian kita ulangi dari Fa Fatiris Samawati Fatiris Samawati Wal Ardi Wah Huwa Yuto'im Walayuto'am Nah disini kita belajar Kol-kola Kol-kola Kalau Ba Itu biasa Kalau Dal Itu biasa Tapi kalau Bertemu Tok ini Ini harus Diusahakan Betul-betul Kol-kola Itu pantulannya Itu secara otomatis Memantul Bukan dibuat-buat Kalau dibuat-buat itu Kayak gini Yuto' Yuto'imu Tapi Itu pantulannya Secara otomatis Yuto' Yuto' Yuto'imu Walayuto'am Wah Wah Huwa Yuto'imu Walayuto'am Ainnya Jangan lupa Tok ini juga Huruf Isti'la Yang paling sulit Diucapkan Ada tujuh itu Yuto'imu Walayuto'am Yuto' Bukan Yute Tapi Yuto' Yuto'imu Walayuto'am Kita ulangi dari sini Fatiris Samawati Wal Ardi Wah Huwa Yuto'imu Walayuto'am B Dot Itu tetap Dotnya itu ya Itu pipi kita itu Menggelembung Kalau dot itu Dua-duanya Dih Dih Wal Ardi Fatiris Samawati Wal Ardi Wah Huwa Yuto'imu Walayuto'am Berhenti di sini Dipendekkan Yuto'am Tidak panjang Tidak ada mat di sini Kita lanjutkan Kul Inni Sama dengan yang Kul di depan ini Lamnya Itu tawasut Atau tengah-tengah ya Tidak ditekan Kul Biasa saja Kul Inni Dan bertajid Itu bacaan apa? Gunnah Musyadadah Ya betul Gunnah Musyadadah Gunnah Didengungkan Dipanjangkan Ditahan Macanya Kul Inni Umir Tu'an Aku Na Awal Man Aslam Kalau misalnya Kita berhenti Di sini Kalau terus Misalnya kuat Sampai terus Di akhir ayat Kita coba Sampai akhir ayat Di sini ada Rok lagi Rok Tarkik Rok Tarkik itu Sekali lagi Caranya Bibir kita itu Dikebawahkan Wa Umir Umir Bukan mencucu Umir Umir Bukan Tapi Umir Umir Aslamah Hurufnya Didesiskan As Tidak Tidak Ditekan Juga Aslamah Walah Aslamah Walah Takunan Minal Mushrikin Belakangnya Panjangkan Karena Mak Adik Lisukun Ini Tadi Mat Jaiz Munfasil Ini Umir Ini Umir Dipanjangkan Juga Kita ulangi Dari depan Dengan Lebih Disiplin Hurufnya Makrotnya Sifatnya Kemudian Kita Lincah Di dalam Membaca Huruf-hurufnya Kul Aghayrallahi At-takhidu Waliyyan Fatiris Samawati Wal Al-Ardi Wah Huwa Yuto'im Walay Yuto'am Kol-kolahnya Hati-hati Harus Lincah Kul Inni Umir Tu'an Akuna Awal Man Aslam Walah Takunan Minal Mushriki Amin Sadakallahu Al-Azim Para pecinta Al-Quran Yang berbahagia Demikian Latihan kita Pada kali ini Latihan Membaca Kol-kolah Supaya lincah Melatih lidah Tiga Agar tidak kaku Di dalam Membaca Al-Quran Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh